Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Honda Alphario 125 ya. Oke mas bro, kondisinya motor ini yaitu gasnya mentok itu dia malah ngacau. Jadi pada saat di gas, mentok dia ngacau. Akan saya tunjukkan dulu biar penyelidikan paham kondisi awalnya ya. Kita kontak kondisi on. Oke, anda lihat dari atas. Oke mas bro, sini normal semua ya. Tidak ada kendala milnya yang menyala ya. Biar kita hidupkan. Sudah hidup. Anda lihat dari sini mas bro. Oke. Sekarang kita gas pelan-pelan dari nol, santai naik. Oke mas bro, jadi keluarnya konsumen ini, jika lo mau nyalip, mau nyalip, mau nyalip misalnya, kondisinya gas yang ditarik spontan kan. Nah, disitu malah dia mental. Nah, kondisi itu yang ditakutkan oleh konsumen dan memang kondisi itu sangat-sangat membahayakan. Itu adalah kondisi ya. Nah, maka kita cek dan nanti akan kita ulas penyebabnya apa. Iya mas bro. Oke. Oke makro Ini sudah kondisi saya buka ya Kemudian kalau kita mau merasakan Kalau kita mau merasakan ya Itu apa yang terjadi Pada saat kondisi stasioner Dia akan aman-aman saja Sampai kita get pun dia bisa menaik formal Oke Kemudian pada saat di titik tertentu Maka dia jatuh Kalau kita mau merasakan Itu aja terjadi Cuma ada suatu sensor Sensor itu tidak bisa memberikan Informasi pada ecu Di titik tertentu Jadi sensor tadi tidak bisa memberikan informasi pada ecu Di titik tertentu Oke Nah yang dipaksa di titik tertentu Yaitu pada saat gas mentok tadi Kenyataannya kita turunkan Dia normal lagi Dimana kalau ecunya ini Tidak mendapatkan informasi yang akurat Atau tidak mendapatkan informasi jatah Maka ecunya tadi tidak bisa bertindak Semata begitu ya Buatnya ngacau begitu Nah itu yang terjadi Yang kita rasakan adalah Yang kita rasakan Dari informasi kondisi tersebut Yang mengarah kepada kerusakan sensor tadi adalah Pada sensor TPS-nya ini Anda lihat disini Sensor TPS-nya ini Kenapa? Karena sensor TPS ini berubah langsung dengan bukaan gas ini Nah Berubah langsung dengan bukaan gas ini Anda lihat disini Ini lihat Ini nyambungnya pada sensor TPS ini Nyambungnya Nyambungnya ya Ini kalau digas Dia nyambung kesana Oke makhluk Untuk itu Kita cek dari data disini Bisa ya Bisa disini kakak Tepat bro Kita kontak on Kelihatan sayang Pasti nepas ya Sampai dikutasi ini ya Oke Nah Enter Kita cari Honda Oke Kita cari Indonesia Oke Kita cari Wario 125 Oke Nah Coba kita cek dulu Dari data kerusakan Yang membaca data kerusakannya Enter Coba Ini Sejarahnya Kita cek sejarahnya dulu Oke mas bro Nah Terjadi Sensor TPS Bermasalah Oke Tapi ingat Ini adalah data sejarah mas bro Data sejarah itu adalah Data yang pernah terjadi Bukan saat ini ya Kita keluar dulu Ke atas Ini adalah DTC DTC yang atas ini Ini adalah Yang terjadi saat ini Saat motor hidup tadi Nah Tidak ada kode kerusakan Ada bangku Oke mas bro Jadi data yang tertera disini Adalah bukan kerusakan saat ini Tapi kerusakan yang pernah terjadi Ya sejarah tadi Kita keluarkan dulu Keluar Oke keluar Oke mas bro Nah Oke mas bro Ini adalah data sejarah Nah kemudian Penjendengan mau menghapus Menggunakan alat ini Atau mau menghapus Dengan manual Ya Monggo Kalau kita mau menghapus Dengan alat ini Tinggal pencet saja Ya Lewat sini Escape Kembali Nah lewat menghapus ini Oke Menghapus kode kerusakan Oke mas bro Kalau kita mau menggunakan manual Ini kita pencet no dulu ya Kalau kita mau menggunakan manual Jadi Begini ya Ini keluar dulu ya Keluar dulu Ini saya pastikan masih ada ya Membaca data kerusakan Oke Sejarahnya Nah masih ada ya Oke Sekarang kita keluar dulu Kita keluar dulu Oke Oke mas bro Lihat ini Ya Kita cabut disini Oke mas bro Kontak kita matikan dulu Oke Matikan Kita tancapkan Ingat Disini ada tonggolan Ambil yang sebelah kiri Sudah Kita masukkan Oke mas bro Soket ini Sudah soket rekayasa ya Jadi bentuknya berbeda ya Sudah rekayasa ini Oke Kita masukkan ya Ingat yang sebelah kiri Sebelah sisi ya Masukkan Celuk Oke Kita kontak on Kita kontak on Lihat dari atas Nah Kita ketip-ketip Ke bawah-ke bawah Ke bawah saya Ya Ini kita tarik Cuk Satu Dua Tiga Kita masukkan Cuk Oke Lihat ke atas Nah Kita ketip-ketip Tunggu Oke mas bro Sekarang kita matikan Ini masih tertantap Anda lihat Oke Kita kontak Kita kontak on Nah nanti akan melotot disini Oke mas bro Melotot Ini menunjukkan sudah berhasil Oke Sekarang kita matikan Oke Ini saya cabut ya Kemudian kita pakai scanner ini ya Oke mas bro Kita kontak on Oke mas bro Sekarang kita cek datanya Membaca Dota kerusakan Oke Kerusakan yang tadi Anda perhatikan Sejarah kerusakan Tidak ada Kode kerusakan Karena sudah dihapus Dengan cara Manual tadi Oke mas bro Nah Sudah terjadi ya Berarti sudah tidak ada kerusakan ya Nah yang atas ini Pastinya tidak ada Kalau yang bawah tidak ada Pastinya yang atas Tidak ada mas bro Jadi perhatikan ya Ini adalah sejarah Kalau sejarah ini tidak ada Pastinya yang sekarang Pasti tidak ada Oke Sekarang kita mundur Sekarang kita Kita ngecek Kita ngecek data sistem Oke Nah Ini Anda lihat Mana yang tadinya saya perkirakan Yang saya perkirakan adalah Bukaan gas Ini Anda perhatikan ini Bukaan gas Nah Bukaan gas Oke Ini berhubungan dengan sensor TPS Maksudnya Bukaan gas ini adalah berhubungan dengan sensor TPS Oke Anda perhatikan dulu Saya menunturkan Nah Masih kelihatan tidak Ini ada perhatikan Ini kalau saya gas Apa kelihatan ini tangan dulu Oke mas bro Ini kalau saya gas Nah berubah kan Berubah Kelihatan tidak ya Kelihatan Oke Kelihatan Oke mas bro Tapi kalau kita membaca dengan nomor ini Kita tidak bisa akurat Maka kita berpindah Atau masuk Kepada data grafik Oke Ini adalah data grafik Anda perhatikan Perhatikan gas saya ini Ini kalau gas ini normal Maka saya naikkan ke atas Dia akan berada di atas Dia turun Turun itu Oke Nah Ngaco Sekarang kalau saya buka pelan-pelan Saya buka pelan-pelan Bentar Biar masuk Saya buka pelan-pelan No 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 Naik 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 No turun Perhatikan lagi Dari bawah Langsung saya spontankan No Hilang Oke Oke Ini Straight Naik Turun Straight Naik Turun Padahal tangan saya ini Penuh ini Oke Oke Mas bro Inilah gunanya kita membaca data dengan grafik Ya Jadi kita bisa paham benar pergerakannya per titik Tapi kalau kita menggunakan yang nomor Kita menggunakan yang nomor ini Ya Jika ada pergerakan yang salah Kita tidak tahu Ya Perhatikan itu Kalau kita gas No Oke mas bro Ya Maka bantuan grafik ini akan mempermudahkan kita untuk membaca Nah Ini adalah bacaan sensor TPS TPS yang belakang tadi Dimana di titik tertentu Dia hilang Yang artinya jatuh tadi mas bro Jatuh itu artinya tidak ada informasi Ya Berarti secara logika Echu tidak mendapatkan pasokan data dari TPS Sehingga Echu tidak bisa bertindak Itu intinya ya Kita saya hidupkan Saya hidupkan Oke Mundur Setelah itu Anda lihat dari atas RPMnya kerendahan Oke Oke mas bro Untuk motor injection Penjalanan jangan naruh RPM di bawah 1600 Kenapa? Karena RPM rendah itu tadi Sisa pembakarannya itu akan terbaca Dengan Akan terbaca oleh O2 Dia terbaca boros Ya Apalagi kalau kena BBM yang jelek Nanti RPMnya akan lebih turun lagi Dan itu akan terbaca boros oleh O2 Yang akan memberikan informasi pada Echu Bahwa dia boros Ya Kemudian Echu nanti akan bertindak Akan cenderung mengurangi daripada BBM tersebut Oke mas bro Nah Ini nanti kita naikkan ya RPMnya itu Kemudian Mana nih ya Soal bukaan gas ini Oke mas bro Ini adalah kondisi TPS yang anda benar Kemudian bagaimana langkahnya Langkahnya yaitu Anda buka Anda perbaiki Kalau bisa Jika tidak bisa Maka anda ganti Dengan yang baru Yang sesuai Atau Yang kualitas Oke Sekarang begini Kita buka TPSnya Sekarang begini Sekarang begini Oke mas bro Jadi kita permasalah disini Misalkan anda semprot-semprot Kalau bisa Tidak apa-apa Kita semprot-semprot dulu Sampan sonra jornada ke atas Sampanya Sampanya hai 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 makbro muda kita coba kita naik nah itu naik lain bisa turunnya ada turunnya ntar turun naik sepontan nah ini mas bro Hai nah Tantar ini biar berjalan dulu kita tarikkan sepontan set nah berada di atas sudah oke di atas itu lepas turun sepontan nah coba kita naikkan pelan-pelan 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 nah oke tidak mau turun tadi kan turun toh kelihatan ini nabur ulang-ulang ini sampai di atas Hai kemas bro kemudian kita mundur dulu kita mundur dulu ini tadi Anda lihat yang bawah lantar kebawah 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 nah bukaan gas ini bukaan gas ini Oke mas bro jadi ini kita kita pastikan ya posisinya 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 bukan ini dari sini ya dari sini Oke Nah itu bergoyang-goyang Oke kita taruh di 488 488 ya sekarang saya hidupin ya oke ada di situ aja saya hidupin nah nah ini anda lihat yang nol ini ya ini ini kan dari bukaan gas itu tadi oke sekarang kita lihat grafiknya nah ini grafiknya kalau kita naikkan atau ya selamat menikmati bisa dipahami jadi intinya begini yang penting kita menemukan penyakitnya dulu baik menggunakan alat maupun menggunakan rasa oke setelah kita menemukan penyakitnya kita tahu cara kerjanya apakah bisa diperbaiki atau tidak itu yang penting kita tahu cara kerjanya kalau kita tahu cara kerjanya kita akan bisa menentukan itu bisa diperbaiki atau tidak sensor tadi panjiran bisa melihat sendiri kan tadi tidak bisa dikasih mentok sekarang bisa padahal hanya kita semprotin saja yang kemungkinan disitu ada kotoran atau posisi yang berubah itu kan bendanya bisa bergerak-gerak kan mungkin posisi yang berubah oke akhirnya sekarang bisa kembali normal Anda bisa melihat sendiri dari data dan dari rasa data dan rasa oke semua menyatu baik perkiraan kita dari awal pun tanpa menggunakan alat kita pun juga bisa memperkirakan apa atau sensor apa yang bisa mempengaruhi kondisi semacam itu oke mas bro dan ini sudah terjadi atau ini adalah suatu kondisi kondisinya sudah kita kondisikan tidak harus melakukan penggantian oke dan sekarang sudah sembuh oke mas bro terima kasih kepada saudara-saudara aku yang telah subscribe like, komen, dan share video-video saya semoga bermanfaat untuk panjiran semua jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjiran tidak ketinggalan dari video-video agar terbaru mohon maaf biarpun sedikit semoga bermanfaat untuk panjiran semua cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kami akhirnya berjaga selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.